Itu juga matchnya jauh lebih sedikit ya Wul ya. Berbeda dengan yang ada di lower bracket, buset dah main terus pokoknya dan Bu Zizio. Kali ini Guinevere menjadi jungler. Yah, Guinevere jungler ya. Tapi gue penasaran sih talentnya dipakai apa gitu. Kalau untuk sekarang kan kuantum tas doang yang kelihatan, tapi set talentnya itu loh. Yap, biasanya sih harusnya ada season hunter ya. Atau mungkin kalau misalkan dia mau ngambil ke arah movement dan juga penetrationnya, tapi dia bisa bawa assassin untuk ya bisa dapetin mobilitas yang lebih kencang lagi. Tapi Finn nampaknya kali ini HPnya udah mulai tergerus dengan adanya Super Sindra yang mulai agresif nih Pak Pulau. Waduh ada super-supernya juga nih ya. Iya ya. Ini Super Ken, Finn, Sorizo, Saken, Moreno itulah nickname yang mereka bawa, nickname yang mereka dentarkan. Sementara untuk Bu Zizio masih melakukan farming-an dan irritail. Tertahan di level 1 sedikit lagi level 2, Kufra balik dulu. Ya, Kufra-nya harus mundur dulu. Tapi kalau ngelihat seperti ini di mana Brazil pun udah coba untuk memenangin match-up lane-nya ya. Gimana poking-nya selalu dilakukan. Yang ngebuat tadi dari Finn-nya juga harus mundur tipis-tipis. Meanwhile, di arah gold lane-nya masih aman-aman aja. Belum ada pergerakan yang berarti. Oke, sudah mulai berkumpul sepertinya di area satu monster jungle ada bagian atas. Tapi ternyata untuk kali ini, Queenie Fair mencoba untuk maju tapi mendadak. Kufra hadir ke knock-up dikeluarkan. Super Ken masih terlalu superior di area tersebut. Sendirian saja mencoba untuk bisa mendapatkan lagi ke arah satu gold buff. Ya, dan sebenarnya juga di sini Bu Zizio udah punya Violet Requiem ya. Tapi memang nggak langsung di-commit juga. Tapi nampaknya Saken di arah bottom lane sedikit tertekan. Hampir saja bisa dikejar karena Upat izinya udah buka sprint nih. Terbaik ya tadi damage-nya memang sudah dikeluarkan hingga membuat salah satu player. Kita juga harus mau nggak mau harus pulang. Mungkin ketinggalan satu minion yang cukup kecil. Tapi black bersama dengan Valentina. Plus sekarang di area turtle. Ken sudah set up. Udah level 4 pula untuk radius tapi sorry Tom. Coba untuk maju ke bagian depan masih level 3 pula. Tapi ternyata dari Violet Requiem Natal ini udah langsung dikeluarkan pula. Dan sekarang sedikit lagi lebih tersisa siapa yang akan mendapatkan lagi dari arah turtle-nya. Tapi turtle-nya menjadi milik dari Indonesia dan Super Ken. Masih ingin lebih mulai maju lagi Bu Zizio di area yang berbeda ditumbuk perutnya. Oleh Pak Kito Sorizo. Mau nggak mau harus mengucapkan sorry bro. Dan ini banyak banget festival dari battle spell yang keluar. Tapi Super Ken tertinggal. Walah. Walaupun The Pressure Red dibuka tapi belum jadi jawaban. Buset ditumbuk lagi nih Sorizo bener-bener ya. Langsung saja mengeluarkan seluruh damage yang dia milikin. Ada dua korban yang udah dia dapatkan. Bagus banget. Tapi Saken di bawah bersama dengan Upadzi. Sama-sama level 4. Kita lihat. Dia menggunakan senjata apa untuk kali ini? Oke. Ada satu Bennett yang udah dia gunakan. Ya Bennett yang sudah digunakan pula. Dan bahkan kita bisa melihat untuk segi gold lead yang bisa dipegang oleh teman-teman dari Brazil ini pun. Harus bisa diantisipasi nih. Bagaimana sebenarnya tadi udah manfaatin objektif ke arah Tartelnya. Dan Busuzio juga yang di pick off. Tapi nampaknya Finn belum berhasil untuk bisa mendapatkan sedikit gangguan yang diinginkan terhadap Busuzio. Yap itu dia. Masih melakukan lagi farmingan santai dulu. Tapi Finn sendirian dirumputan melihat ada dua orang bergerak bersama-sama. Tapi Saken tertabrak dari Tyron Revenge. Tapi untuk masih ada baskuan dari Finn di mana. Di mana dikeluarkan juga ada satu orang. Masih berada di area tersebut Busuzio. Tidak bisa melakukan apapun selesai. Sudah ceritanya di area bawah. Karena tadi dia udah gunain special migration-nya buat masuk duluan. Sehingga dia gak bisa melakukan special migration lagi untuk keluar di dalam satu outer turret di area bottom lane. Sehingga kali ini Indonesia berhasil untuk bisa mengungguli gold lead. Bahkan dari point pick off-nya juga. Dan menuju ke arah Tartel yang kedua sesaat lagi bakal muncul nih. Setup seperti apa yang akan dibawakan. Karena dari Brazil mereka pun cukup berani untuk selalu kontes ke area Tartel. Nih sorry Zo tuh lihat tuh. Di zoning sampai belakang kan mau gak mau dia harus mengeluarkan special migration-nya lagi. Dia lompat lagi ke arah yang berbeda. Tapi masih ada Uranus pula. Ayo ada robot langsung bertemu dengan satu petinju jalanan nih. Sepertinya jalanan. Dan ini juga udah terlihat ya bagaimana power pick dari Sorizo. Dia bisa coba untuk langsung jalani lane jauhnya. Walaupun udah mulai dikejar-kejar orang black. Tapi total space yang di create. Sehingga Super Can bisa mengamankan Tartel tanpa adanya gangguan. Oke plus tanpa retribution. Dan sekarang waktunya dia pun bisa mengamankan ke arah satu orange buff yang ada di bagian atas. Dan berhasil langsung diamankan kan. Dan bener. Bu Zizio tidak punya orange buff. Sorizo harus pergi ke arah yang berbeda. Karena ada Uranus yang sudah mencoba untuk mengejar di bagian belakang. Dan di bawah Bitrik bersama dengan Eritel. Seperti apa cerita yang akan mereka bangun. Iya. Dan sebenernya kalau ngeliat dari Bu Zizio nya juga tadi agak sedikit terburu-buru ya. Untuk buka. Waduh. Itu dia. The Violet Requiem langsung dikeluarkan pula. Tapi ternyata ada satu lagi. Dengan defense adjustment yang sudah dikeluarkan sebelumnya. Efek Terrifying membuat Super Can kebingungan di masa mudanya. Iya. Tapi Upat Zizio bangun cabutin kejar dan Astral Recall. Dari Finn. Berhasil untuk bisa menumbangkan sesuatu gol trainer. Tapi Finn nya terjebak. Weh. Masih selamat. Masih selamat. Masih optimis kita. Optimis. Masih bisa menjalankan satu permainan yang cukup baik. Dan juga Moreno tadi aim nya luar biasa ya. Ditembak dengan bola nabrak punggung terbakar. Langsung pulang jadi notif Bu namanya. Hahaha. Bener. Iya. Dar kenang. Tapi untuk 3000 network yang bisa dihubungkan oleh Indonesia ya. Bagaimana mereka bisa manfaatin power pick off nya juga. Dan sekali kombinasi yang bisa dikeluarkan sama Bu Zizio ini bakal berat banget. Target nya mau gak mau harus ke Saken yang bisa di instant pick off. Karena Moreno pun kejauhan. Sorizo ya dia bisa punya dash ability buat kabur. Apalagi Super Can. Yang dari tadi udah mulai berani untuk bisa crossing ke arah jungle-jungle yang dimiliki oleh teman-teman Brazil. Karena sekarang udah enam banget. Ken udah unggul banget dari level gitu kan. Siapapun yang nge-damage dia juga dengan perbedaan satu atribut juga udah bingung gitu loh. Udah rada-rada lama nih kita. Tapi sekarang coba lihat Super Can. Masuk di bagian belakang dengan satu lagi pergerakan. Divine Judgment dikeluarkan pula. Ditembak. Outer Tarot hancur. Luna Om Botak juga kelar. Keuntungan demi keuntungan mereka dapatkan. Yap. Dan sebenernya kalo ngeliat dari draftnya Brazil ini. Mereka ngandelin Uranus nya buat buka vision ya. Karena Kufra ini agak berat buat bisa jadi frontliner. Sehingga dari tadi itu gak berjalan. Karena Black nya ditahan oleh Sorizo yang udah jalanin lane jauhnya. Jadi mau gak mau Black nya harus stay on the lane dulu. Ya. Karena untuk meng-clear terhadap satu F-minian juga Pak Kito kan jauh lebih cepet ya. Iya. Nah sekarang dia bisa clear terhadap F-minian. Tapi ada beberapa pergerakan dari player Brazil. Mencoba untuk maju ke pagi depan. Luna Om Botak belum sampai. Coba sekali lagi. Coba sekali lagi ya. Ini masih belum tergapai. Dan perbedaan level yang cukup signifikan. Kita bisa melihat bagaimana sekarang Super Can udah level 10. Sedangkan Bu Sizzio masih struggle banget di level ke-8 nya. Kontes nantinya menuju ke arah Lord pun agak berat. Karena power of retribution nya pasti akan secara jelas berbeda. Di atas kertas beda lah. Iya. Yang levelnya jauh lebih tinggi. Dia bakal jauh lebih tinggi pula. Dari power retribution. Sekarang Bu Sizzio mau pergi ke arah mana. Belum terlihat ada special migration yang dimiliki. Tapi masih santui dia berjalan. Kaki saja ada energy wave. Dikeluarkan pula Super Can. Eh. Lompat kemana itu. Moncing, moncing. Renner rapatinya konek. Dan sekarang defense management ditembak. Bolong sudah tubuh dari Queenie Bear. Namun sekarang Super Can masih ingin lebih diusir lagi dua orang. Yup. Dan tadi mau coba untuk lompat ke depan. Mungkin mau ngasih gertakan ya. Iya. Agar Indonesia gak dapetin outer meat target mereka. Oke. Tapi ternyata informasi disampaikan sudah tidak ada lagi satu buah special migration. Dan disambut hangat oleh Finn yang bahkan dia gak buka flickernya. Itu jadi sebuah informasi yang sangat-sangat baik. Dan akhirnya menjadi inisiasi yang baik juga. Bagaimana buy one get one. Outer meat target hancur. Junglernya pun hilang. Dan bahkan sekarang kita bisa melihat dari segi itemizationnya. Dari Moreno. Dia udah punya clock of destiny dan juga lightning trancheon. Asal recall tadi satu kali tembak aja. Upatizi udah bisa hilang. Dengan HP yang gak full ya. Ini gimana lagi ya. Damagenya pasti bakal jauh. Tidak optimal sekali. Tapi Super Can masih ingin lebih. Efek terrifying terlihat di dalam tubuhnya. Cuman dari beberapa kali. Bu Zizio lompat ya. Di saat aku melompat bukan nyawamu tapi malah nyawaku yang terangkat. Waduh. Kayak begitu dari tadi kan. Kalau tadi pas Bu Zizio melompat malah aku yang rungkat gitu. Tapi tersihatan sekarang coba kalian. Violet Requiem yang langsung dikeluarkan. Butuh 5 player. Untuk Sorizo sendirian. Tapi ada info kan. Dimana Sorizo. Wah all in nih. All in us gitu kan. Kalau ada stikernya juga. Dan ini menjadi eksekusi. Yang begitu cepat menuju ke arah Lord. Yang tidak mau dikontes. Karena Brazil masih coba untuk cari informasi. Dan juga kesempatan. Untuk dapetin setidaknya objektif ke arah target. Dan inilah satu mirroring yang udah dikeluarkan. Tapi Saken lihat pede banget. Dia tahu. Damagenya udah gede banget pula. Tapi ditabrakin dengan Tyrant Defense. Tidak sempat Luna Ompota mengeluarkan Tyrant Rage nya. Ada dua orang yang tumbang di area bawah. Dan Lord sudah bergerak. Dan Consil Play dari Indonesia ya. Mereka sudah siap siaga. Untuk bisa langsung rotate ke arah bawah. Dan bahkan menjebak dua pemain dari Brazil. Yang membuat kali ini dari Indonesia. Akan bisa memaksimalkan. Adanya power Lord yang sudah berjalan di area bottom lane. Yap. Oke. Super Ken sudah mulai. Memainkan psikologis dari tiap player. Brazil. Dimana Lordnya sudah bergerak. Finn. Menjadi satu sosok paling depan. Menemani langsung ke arah Beatrix nya. Ditembak Reyna Rapati. Tidak kena. Karena siapapun Lordnya akan hilang sesaat lagi. Yap. Masih terbilang cukup mudah juga ya. Karena ini adalah Lord yang pertama. Tapi. Ini dia paket yang biasanya dibawa dengan Lord pertama. Yaitu inner inner turret. Yang sudah mulai dirontokin oleh teman-teman dari Indonesia. Dan bahkan. Tanpa adanya penjagaan pula. Yang ada di arah atas. Membuat kali ini dari Brazil. Hanya tersisa tiga base turret mereka. Ya. Ini sorry sorry tadi lagi nyari lawan tuh. Mana nih yang mau gue tampol nih. Weh. Mana nih bang bang bang. Tadi sekalinya mau ditampol. Keroyokan lah. Lima. Iya. Buset. Ditembak sama Saken itu. Coba lihat damage yang sekali masuk. Gede banget. Kacau. Yap. Dan ini bakal ada teror jarak jauh yang begitu banyak ya. Asal recall. Iya. Dan juga. Arena Rapati. Betul. Targetingnya bakal lebih mudah. Karena nantinya hitbox dari Astral Echo itu akan lebih membesar. Iya. Ya. Oke ini kita lihat dulu ya. Super Ken masih tetap berada di bagian depan. Guna untuk mencari informasi nih. Sambil menguasain area jungle yang dimiliki oleh Brazil. Mereka semakin kecil lagi area defense nya. Mereka hanya bisa berada di dalam satu. Pekarangannya saja. Jadi bisa mereka makan. Ya cuman wave minion yang hadir. Itu pun kalau gak di freeze. Ya. Dan sebenernya juga disini Luna Om Botak. Buset dah Om Botak. Bener-bener di all in. Tapi masih berhasil kaburnya tersebut. Gagal kali ini pasien dilakukan oleh pemain dari Indonesia. Tapi barusan Rena Rapati masuk ke dalam tubuh dari Sindra. Ya. Dan tapi ini juga ngebuang spell dari Luna ya. Bagaimana ada flicker juga yang tadi dilakukan untuk buat defense. Tapi upat sih. Buset. Memakan damage Astral Recall. Yang membuat dirinya harus recall. Beneran. Buset. Ini Astral Recall tuh udah kayak ini ya. Teasernya ya. Ayo sana recall gitu. Kalau sekali gue tembak ya udah lu recall gitu loh. Gak ngerti apa nih konsep dari nama skill-nya nih gitu. Bener. Kan nama adalah doa ya biasanya ya. Kita doain recall loh. Hahaha. Tapi kalau ngeliat dari segi atomizationnya juga bagaimana. Sebenernya Saken udah bisa nyumbangin damage yang cukup besar ya. Dua item Penetration. Ada Hunter Strike. Dengan juga Malavikror. Blade of Despair. Sebagai physical attack tambahannya juga. Menuju ke arah satu buah Haslau. Harusnya. Untuk Saken. Agar dirinya pun lebih sustain lagi nantinya. Karena udah ada Blade Armor juga. Ditubuh dari Luna dan juga Black. Begitu pun dengan Upatizi ya. Dia mencoba untuk memanfaatkan adanya crit chance dari Haslau untuk sekarang. Untuk menjadi item ketiga dari Upatizi. Oke. Nantara. Dari Lordnya pun sekarang udah mulai dikuasain lagi. Super Ken menjadi satu solter depan. Bersama dengan Saken. Yowes lah. Ini kayaknya gak bakal ada kontes yang akan dilakukan oleh pemain Brazil. Terlalu beresiko. Apabila mereka nanti masuk ke dalam area yang sudah diseram begitu baik. Kalau pemain dari Indonesia. Tapi dibagian bawah Sorizo. Mengundang tiga player. Ada konsil yang dikeluarkan. Coba lihat Astralekoi tadi. Langsung saja dibentangkan. Tapi Finn akan kabrasi untuk mendapatkan langsung karena dari Yunanis. Tapi Finn masih berusaha. Tapi malah diambil pula. Divine Judgment dari dalam tubuhnya. Ini dejavu ya. Kayak tadi Sorizo nya ada di bawah. Teman-teman yang lainnya juga untuk langsung set up ke arah Lordnya. Tapi bedanya adalah Sorizo nya gak tumbang. Iya. Dan ada back up-an yang dilakukan oleh empat pemain dari Indonesia yang bisa langsung ngusir nih. Pemain-pemain dari Brazil walaupun memang tidak ada yang di pick off. Tapi untuk kali ini Indonesia bakal coba untuk langsung memanage. Adanya storyline push yang akan mereka lakukan. Dan Finn nya pun sudah secure ke arah fleeting time. Dimana Divine Judgment nantinya akan menjadi teror lagi untuk Brazil. Iya lumayan ada 30% dari cooldownnya dipotong ya. Ya udah. Itu udah gede banget loh. Tapi sekarang Finn nya. Tadi Lightning Ball udah dikeluarkan. Rainer Rapati masuk. Tapi belum memberikan impact yang begitu besar. Finn masih mencari celah. Akan kakali dari Flicker. Udah langsung menarkar satu orang. Tapi Rainer nya sudah tidak bisa selamat lagi. Bahkan sekarang Saken punya satu evasi. Super Can nya. Langsung pasang badan di bagian depan. Finn. Langsung membantu saja. Tapi Sorizo dengan immortal di dalam tubuhnya. Harusnya akan semakin kuat lagi. Dan juga pede untuk bisa memberikan damage maju ke bagian depan. Tapi satu orang langsung menghilangnya. Pasal cebang. Luna Ombotak benar-benar dikuduli di area tersebut. Tapi sekarang. Guya Depan nya masih berhasil dikabur pulang ke area belakang. Iritel mencari celah untuk bisa menghilangkan lagi. Karena satu katapul. Tapi depannya berbeda. Divan just but again and again and again. Berhasil menangkap Buzizjo. Tapi satu orang. What are you doing? Valentina berhasil langsung dikandangin. Iritel. Tidak bisa keluar. Dan best nya. Game yang pertama. Untuk Indonesia. Indonesia. Berhasil untuk bisa mengembangkan game yang.